Ini kan ada kaderisasi, kaderisasi kedua, aktif, keaktifan nanti. Karena kalau memang secara organisasi kita baru satu periode, saya baru satu periode. Cuma kita nggak bisanya, kenapa? Karena ya memang dari sisi tugas dan WWN amanah masyarakat kabar saya harus banyak di Jakarta. Jadi nggak mungkin nggak terlalu kukus. Sebab saya lihat setiap hari hampir ada undangan untuk Ketua IKBM. Karena kita memang dilibatkan dalam segala lini. Itu yang nantinya ya kalau kita hanya diwakili-wakili kan nggak aktif. Jadi harapan kita nanti ke depan, kita berkenaan dengan amanah juga masyarakat IKBM yang ada di Kalimantan Barat ini. Kita harus kukus dengan apa yang menjadi pekerjaan di PT. Harapan saya ada peremajaan, ada kaderisasi untuk pengurusan. Ya wabil khusus Ketua IKBM ke depan itu ada kaderisasi. Saya ingin tujuannya. Ya karena kalau baru ini semangatnya lebih baru. Artinya bukan kita tidak semangat, tidak. Artinya saya yakin dengan pemilihan Ketua yang baru nanti itu. Akan timbul rasa memiliki masyarakat atau calon-calon yang ada. Makanya saya harap ini betul-betul kontes gitu. Artinya kontes ada calon dari beberapa orang. Calon dari kader-kader Madura lah. Banyak kader itu. Seperti Pak Irsan, seperti Pak Mansur, Pak Umar Bani. Pak Pauzi, itu banyak calon-calon. Berarti daerah keteria itu sudah cukup? Ya menurut saya itu sudah cukup. Artinya berpengalaman. Seperti Pak Irsan juga beliau dewan provinsi yang memang dia harus stand by di provinsi. Ya harapan saya gitu. Karena saya takut nanti kalau memang saya masih berkeinginan lagi. Ya pertama tidak ada peremajaan. Karena memang dari zaman sebelum saya, saya sudah wakil ketua kan. Baru ketua empat tahun kemudian. Jadi memang ya artinya bukan saya melepaskan diri dari tanggung jawab bahwa Madura itu harus diayomi. Tidak. Itu berharapan supaya ada regenerasi dan permajaan. Kalau misalkan dari masyarakat lapisan bahwa Madura, kalau masih mengingin. Bapak masih bisa gitu Pak. Saya kalau bisa lah artinya berharap dengan masyarakat itu kita kasih penjelasan. Bukan saya tidak mau. Kita berharap ada peremajaan. Harapan saya. Ya mungkin akan ada kesibukan juga nanti ya. Ya kalau kesibukan itu saya tidak maksimal gitu. Dan di sisi undangan itu tiap yuk. Kayak Rabu ini ada undangan lagi di rumah dan Melayu. Ya di kami tiap. Ya kalau seminggu itu kerata-rata empat kali lah undangan. Ya akhirnya kalau misalkan pas tugas di Jakarta atau akan sempurna wakil kan. Iya kalau kita diwakilkan terus kan tentu tak enak. Artinya ya kalau berharap itu kan ketua yang diundang. Itu yang harapan kita nanti bisa kawan-kawan ya sama-sama untuk memajukan. Nah saya ya kalau memang saya diletakkan di Dewan Pembina sesuai. Oh artinya untuk ketua menginginkan peremajaan. Menginginkan ada permajaan dan memang ada regenerasi. Yang akan saya terus. Ya mudah-mudahan nanti ya ada sukir-sukir yang lain. Karena memang kalau dikatakan saya mungkin saya berpolitik hanya satu periode saja. Di DPD ini tidak akan maju lagi. Saya sudah umumkan di halal-halal kemarin. Kalau saya DPD hanya satu periode. Mudah-mudahan saya bisa berbuat selama lima tahun ini saja. Jadi lima tahun. Tapi untuk tahun selanjutnya mungkin ya akan saya jalani masa-masa terakhir saja. Selamat menikmati.